Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mendowngrade Redmi Note 9 ya dari versi 12060 kita downgrade ke versi 12040 versi MIUI Global disini saya mempunyai ROM versi MIUI Global yang sudah dimod dan ini versinya yaitu 12040 banyak teman-teman yang bilang bahwa versi ini adalah yang paling stabil jadi di video kali ini saya ingin memberikan tutorialnya bagaimana untuk mendowngrade dan menginstall ROM versi 12040 versi MIUI Global untuk langkah-langkahnya kalian harus sudah UBL dan juga sudah terpasang TWRP jangan lupa kalian harus unlock bootloader dan juga harus memasang TWRP di handphone kalian oke sekarang kita lanjut ke proses instalasinya jangan di skip videonya supaya tidak ada salah paham dan tidak ada bootload-bootloadan kita lanjut disini saya masih pakai 12060 dan kita pergi ke recovery atau kita pergi ke TWRP dengan cara klik tombol titik-titik atas ini ya kita mulai ulang ke mode pemulihan oke tadi ROMnya sudah saya siapkan dan untuk teman-teman yang akan melakukan downgrade jangan lupa untuk membackup data kalian data teman-teman sebelum melakukan downgrade atau instalasi ROM ke MIUI 12040 oke teman-teman ini sudah masuk ke TWRP nya dan sekarang kita langsung coba untuk proses instalasinya perhatikan teman-teman cara instalnya jangan sampai ada yang terlewat oke teman-teman ini sudah masuk ke TWRP dan sekarang kita pilih wipe system partition disini lalu kita pilih advance wipe di bawah sini advance wipe dan kita pilih dalvik data dan juga case atau cace kita swipe seperti biasa kita tunggu sampai dia selesai oke teman-teman ini sudah selesai ya wipe datanya sekarang kita kembali kita kembali lagi dan kita pilih format data disini di pojok bawah sini lalu kita ketikan yes jadi buat teman-teman jangan lupa untuk membackup semua data yang ada di internal teman-teman dan kita proses flashing nya dan ini sudah terformat dan kita kembali lagi ke menu awal dan kita pilih reboot to recovery oke teman-teman tadi proses flashing wipe datanya sudah dan sekarang kita proses instalasi room MIUI 12040 mode global kita pilih install framework disini dan kita cari room nya saya taruh di microSD dan di folder merlin dan ini room yang akan saya install merlinv12040 lalu kita pilih room nya dan kita swipe untuk install dan kita tunggu sampai selesai proses instalasi nya oke teman-teman sepertinya ini sudah selesai proses instalasi nya install suksesful disini dan kita wipe cache dalvik disini kita wipe cache dalvik lalu jika sudah sekarang kita kembali ke menu awal dan kita pilih advance disini pojok kiri bawah kita pilih close avvb 2.0 ini dan kita pilih close dua-duanya ini kita centang ya dua-duanya ini kita centang lalu kita swipe lagi dan jika sudah sekarang kita bisa melakukan reboot to system kita tunggu sampai handphonenya menyala seperti biasanya oke teman-teman ini sudah bisa menyala seperti biasanya ya teman-teman ya sekarang kita buka ke pengaturan kita cek apakah dia berhasil atau tidak oke teman-teman ini saya sudah memakai versi MIUI 12040 versi mood global yang saya suka dari mood global ini yaitu dia sudah tidak ada aplikasi bloatware atau aplikasi tambahan yang begitu banyak disini ya kecuali ini bisa di uninstall ya dan dia sudah sangat ringan maka dari itu saya lebih memilih MIUI 12040 oke teman-teman itu saja video pada kali ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update-update video terbaru dari saya jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati